Intro Sialong, selamat pagi dan jemaat yang dikasih Tuhan Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang berjudul Bangun baik suci nya Diambil dari kitab HG 1 ayat 4 Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu Untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipakwani dengan baik Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan Setiap manusia memiliki prioritas di dalam hidupnya Kebutuhan keluarga dan kenyamanan hidup Sering merupakan prioritas utama dalam kehidupan seseorang Tetapi sebagai anak Tuhan Kita tidak boleh hanya berfokus pada kebutuhan dan kenyamanan hidup sendiri Melainkan juga peduli akan pekerjaan Tuhan Haggai mengkritik orang Israel Karena mereka berjuang terus untuk membangun rumah-rumah mereka Berjuang untuk memperbaiki kerusakan maupun untuk menyelesaikan pembangunan rumah mereka Masing-masing tetapi mereka tidak memiliki kegigian yang kuat untuk membangun rumah Tuhan Baik suci melambangkan bahwa Israel adalah tanah milik Allah Dimana dia sendiri hadir di tanah-tanahnya Selain menjadi simbol kehadiran Allah Baik suci juga menjadi lambang pengharapan bahwa kerajaan Allah di seluruh bumi akan terwujud dengan Israel menyatakan kekuasaannya Israel akan memperluas pengaruh dan kekuasaan kerajaannya Hingga kemuliaan Allah menjadi nyata atas seluruh bumi Dengan adanya baik suci, orang Israel akan belajar untuk menghargai bangsa mereka dan tanah mereka sebagai bangsa Dan tanah yang dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan kehadirannya Kita pun sebagai orang percaya, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah baik suci nya Allah Dimana Allah bertahta dan berdiam di dalam diri kita masing-masing Baik bangun baik kudus Tuhan Jangan hanya membangun diri sendiri Sehingga banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan Mari kita berdoa Bapak suga kami kami datang kepadamu pada pagi hari ini Kami berterima kasih buat kasih setia kemulahanmu Ingatkan kami terus supaya kami membangun baik suci nya Tuhan Bahkan juga membangun baikmu di dalam kehidupan kami Sehingga dunia bisa melihat bahwa kami adalah terang Kristus